Halo pecinta Timnas Indonesia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu serta dimurahkan rezekinya, amin. Juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tayong, mengungkapkan alasannya enggan memenuhi squad Garuda dengan para pemain keturunan. Namun sebelum kita lanjut, tolong ringankan jarinya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pelatih asal Korea Selatan memang sedang menginginkan beberapa pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Bersama PCC, Shin Tayong sedang mengupayakan naturalisasi 4 pemain keturunan. Empat pemain tersebut adalah Jordi Ahmad, Sandy Wolves, Ragnar Oratmangun, serta Mesh Hilger. Dua nama pertama dikabarkan semakin dekat menjadi warga negara Indonesia. Sementara dua nama terakhir sudah ditelepon langsung oleh Shin Tayong. Menurut anggota eksekutif ex-Kovesesi Hassan Abdul Ghani, Ragnar dan Mesh Hilger sudah mengatakan ia untuk membela Timnas Indonesia. Ko Shin Tayong sudah telponan dengan Mesh Hilger. Ragnar Oratmangun melalui agennya mengatakan berminat bermain untuk Timnas, tulis Hassan Abdul Ghani di akun Instagramnya. Kendati demikian, Shin Tayong tetap enggan membentuk sebuah Timnas yang banyak diisi para pemain keturunan. Ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu beranggapan bahwa bisa membuat Timnas yang amat kuat dengan para pemain naturalisasi. Saya bisa membuat Tim bagus dengan pemain keturunan, kata Shin Tayong dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal Youtube. Akan tetapi, saya juga berpikir orang Indonesia pasti berharap bisa mereprestasi bagus dengan pemain yang ada di Indonesia. Imbunya, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton!